Intro Assalamualaikum Hai Mam Jumpa lagi di Diary Siska Di video kali ini Aku lagi buat kue utri tepung beras gula merah Ini rasanya enak banget Lembut Kenyal, manisnya legit Cara buatnya juga mudah Bahan-bahannya juga mudah didapatkan Mau tau gimana cara aku buatnya Dan bahannya apa saja Tonton terus ya videonya sampai selesai Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Bahan-bahan yang digunakan Yaitu 250 gram Tepung beras 1 liter santan Dari 1 butir kelapa 250 gram gula aren atau gula merah 50 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Satu lembar daun pandan Dan setengah sendok teh perisa vanila Langkah pertama kita siapkan panci Lalu kita tuangkan gula merah Kemudian kita tambahkan gula pasir Kemudian kita tambahkan gula pasir Kita tambahkan garam Lalu kita tuangkan santan Sebanyak setengah bagian Kita aduk Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh perisa vanila Kita tambahkan daun pandan Lalu kita aduk kembali Selanjutnya ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Hingga gulanya larut Setelah mendidih dan gulanya larut Bisa langsung kita matikan kompornya Dan kita angkat Selanjutnya kita siapkan teflon Lalu kita tuangkan tepung beras Kita tuangkan santan secara bertahap Sambil terus kita aduk Oh iya untuk resep lengkapnya Sudah aku tulis di description box Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul Setelah adonannya tercampur merata Dan tidak ada lagi yang menggerindil Baru kita tuangkan semua sisa santan Dan kita aduk kembali Terakhir kita tuangkan rebusan santan gula merah Tapi sebelumnya jangan lupa untuk disaring Agar kotoran dari gula merah tidak ikut masuk Adonannya kita aduk kembali Jika semuanya telah tercampur Selanjutnya ini akan kita masak Kita masak menggunakan api sedang Sambil terus kita aduk Hingga adonannya mengental Jika aduk kembali Adonannya sudah mengental dan kalis seperti ini Berarti sudah bisa kita matikan kompornya Dan kita angkat Sekarang kita siapkan Daun pisang yang akan kita gunakan Di sini aku menggunakan daun pisang Ukuran 20 x 16 cm Selanjutnya kita ambil adonan Lalu kita letakkan di atas daun pisang Untuk ukuran besarannya Bisa disesuaikan dengan selera Kita bentuk adonannya menjadi lonjong seperti ini Lalu daun pisangnya kita gulung Kita lipat dari tengah ke belakang Sebaliknya kita lipat juga dari tengah ke belakang Hasilnya seperti ini Kita bungkus lagi Kita ambil daun pisang Lalu kita letakkan adonan secukupnya Kita bentuk lonjong Lalu daun pisangnya kita gulung Kita lipat daun pisang dari bagian tengah ke belakang Lalu sebelahnya kita lipat berlawanan arah Dari bagian tengah ke belakang Kita lakukan hal yang sama Sampai semua adonan selesai dibungkus Setelah selesai kita bungkus Selanjutnya ini akan kita kukus Aku telah menyiapkan kukusan Dan sekarang sudah panas Langsung aja kita kecilkan ke apinya Lalu kita susun kue di dalam kukusan Kemudian kita tutup Dan kita besarkan kembali Apinya Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Kue utrinya sudah matang Bisa langsung kita angkat Dan kita tunggu hingga dingin Nah ini dia mom Kue utri tepung berasnya Sudah siap disajikan Cara buatnya mudah banget kan ya Rasanya juga enak Dalam satu resep menghasilkan 18 buah kue Lumayan banyak ya mom Ini cocok banget Untuk kita sajikan saat ada acara keluarga Atau untuk sekedar jadi camilan di rumah Juga oke banget ya Buat nemani kita ngopi atau ngeteh di rumah Jangan lupa dicobain ya mom resepnya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya Bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Jangan lupa untuk subscribe ya Jangan lupa untuk subscribe ya